Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel Senang sekali, saya Adidas Goro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua Yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adidas Goro Channel Dan kita kembali lagi di konten Ramal XW Di konten Ramal XW kali ini, seperti biasa, saya akan menunjukkan Ramalan Asmara untuk setiap Zodiac di bulan Desember 2021 Dan akhirnya kita sudah hampir di penghujung episode kita tentang Ramalan Asmara Special Zodiac Karena kita sudah memasuki Zodiac Aquarius Jadi tinggal hari ini Aquarius, kemudian selanjutnya adalah Pisces Jadi buat teman-teman yang bersodiac Aquarius, silahkan disimak baik-baik dari awal sampai akhir Jangan di skip-skip supaya kalian paham Dan mengerti kira-kira prediksi apa yang muncul tentang Zodiac kalian Dan buat kalian yang bergabung dan berhutang di channel ini Langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adidas Goro Channel Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share Supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan Dan tentunya menjadi semangat baru buat kalian untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya Apabila sudah di subscribe, sudah di bunyikan loncengnya, sudah di like juga Kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini untuk Zodiac Aquarius Seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu dekartu tarot Dan akan kita ajak terlebih dahulu Sembari mengajak, tidak lupa, saya ingatkan buat teman-teman semua Yang ingin request artis atau publik figur idola kalian yang ingin diramalkan saya Bisa langsung saja tulis di kolom komentar Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan Tentang artis idola kalian tersebut Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya Apabila kalian ingin konsumplasi permasalahan pribadi kalian Boleh tanya apa saja, baik ada keuangan asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia Tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketika, apakah ada sesuatu yang menghubungan kamu sama si dia Langsung saja DM Instagram saya di Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku Karena itu adalah konsultasi yang berbayar Oke, kita mulai sesi yang pertama Seperti biasa akan ada dua sesi Sesi yang pertama ini adalah Aquarius yang sudah memiliki pasangan Dan sesi yang kedua nanti adalah Aquarius yang belum memiliki pasangan Oke, kita mulai mengambil kartu yang pertama untuk Aquarius yang sudah memiliki pasangan Ya, ini dia kartu yang pertama adalah Ace of Wands Ya, terlihat ada sebuah tangan yang sedang memegang tongkat kayu Dan di kartu yang pertama ini saya lebih melihat bahwa Kamu sama si dia sudah memiliki sesuatu yang terlihat lebih berharga Bukan berarti di masa-masa yang lalu Ataupun juga di hari-hari yang lalu kalian seperti kehilangan arah Ya, mungkin sempat kehilangan arah Tapi saat ini ya, di akhir bulan dan juga akhir tahun ini Saya melihat kamu sama si dia seperti yang sudah memiliki komitmen yang lebih serius lagi Mungkin dengan pembelajaran ya Pembelajaran yang sempat kalian dapatkan dari pengalaman yang lalu ya Jadi, saya melihat disini seperti ada sedikit trauma Dan juga mengambil sisi positif dari permasalahan ataupun juga konflik yang pernah kalian alami bersama Jadi, itu diambil pelajarannya Diambil sisi positifnya Kemudian diterapkan di saat ini Sehingga kalian berdua itu seperti menunjukkan bahwa Kita ini kalau misalkan cuma gitu-gitu aja Cuma sebatas Ya, kalau misalkan seperti orang berjalan itu Tidak tahu kemana arahnya Tidak punya tujuan Nah, saat ini kalian berdua sepertinya sudah memiliki tujuan Dan juga memiliki sesuatu yang berharga untuk diperjuangkan Nah, jadi Sepertinya kalian berdua sudah mulai komitmen Dan juga sudah memberikan janji Kalian masing-masing itu sudah memberikan janji Yang mungkin ini akan menjadi sebuah batu loncatan Yang sangat bagus untuk kehubungan yang lebih serius lagi Selanjutnya, kita akan mengambil kartu yang kedua Masih untuk Aquarius yang memiliki pasangan Ini dia, kartu yang luar Di sini terlihat ada lambang hati Dan di sini juga ada tiga buah pedang Ini adalah kartu yang melambangkan sword Jadi kan ada beberapa kartu yang memiliki lambang sendiri-sendiri Dan ini adalah berlambang sword atau pedang Dan di sini saya melihat Sepertinya memang ada traumatik di masa lalu Trauma yang membuat kalian berdua itu Sepertinya tidak mau deh Kalau misalkan kembali ke masa seperti itu Kalian itu ingin positive thinking Dan memberikan sesuatu yang lebih baik untuk pasangan kalian Karena ada sesuatu yang menurut saya Ini adalah hal yang cukup berat untuk dialami Kalian mungkin ingat ya Mungkin kalian sempat kepikiran hal ini Sesuatu yang sempat kalian alami Sehingga kalian itu agak trauma apabila kembali ke masa lalu Dan ini menjadi sebuah pelajaran hidup Kalian ingin menerapkan pelajaran itu Untuk mengarungi sesuatu yang lebih baik Dengan pasangan kamu saat ini Mungkin pasangan kamu tidak tahu bahwa Sesuatu yang ada di belakang sana Sesuatu yang berasal dari masa lalumu itu Adalah sesuatu yang bisa membuat kamu drop Dan mungkin saat ini kamu benar-benar Tidak ingin melihat ke arah sana Tidak ingin melihat ke belakang Kamu ingin fokus ke depan kepada pasangan kamu ini Nah ini ada sesuatu yang cukup menarik Di kartu yang kedua ini Karena saya melihat bahwa Mungkin di masa lalu kamu Ada sesuatu yang membuat hati kamu sakit Dan membuat kamu trauma Seperti yang saya bilang tadi Tapi dengan bertemunya kamu Dengan pasangan kamu yang sekarang Sepertinya ada sesuatu yang berbeda Ada sesuatu yang baru Yang bisa kamu lalui bersama Jadi ada hal yang harus kamu perhatikan Dan ini perhatikan secara detail Secara detail karena Tidak semua orang tahu bahwa Ini adalah sesuatu yang spesial Nah sesuatu yang spesial disini Itu sepertinya hanya kamu yang tahu Hanya kamu yang paham Wah ini orang ini adalah Seorang yang bisa mengisi Hati kamu sebelumnya Hati kamu yang sempat sakit Hati kamu yang sempat terluka Jadi sangat pas banget nih Kalau misalkan kamu jadian sama si dia Nah untungnya kamu itu sudah jadian sama si dia Dan kamu itu merasa bahwa Benar-benar beruntung Tapi kalau misalkan Kamu masih mau menengok ke belakang Menengok sesuatu yang menyakiti kamu Itu akan menjadi sesuatu yang bisa dibilang menjadi bumerang Jadi kamu harus bisa lebih fokus ke depan Karena saya rasa Pilihan kamu saat ini adalah pilihan yang terbaik Dan bisa menjadi orang yang tepat Untuk menjalani hari-hari yang akan datang Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga Atau kartu yang terakhir untuk sesi yang pertama ini Ini dia Disini muncul lambang mempedang lagi ya Disini terlihat ada tiga orang ya Dan satu orang ini terlihat membawa pedang Dan di kartu yang ketiga ini Lebih menunjukkan bahwa Kamu itu sudah lebih siap Untuk menjalani hari-hari Yang sudah menanti kamu Kalau misalkan tadi saya mengatakan Kamu sempat trauma Sempat sakit hati dan lain sebagainya Saya rasa Seseorang yang saat ini sudah sama kamu itu Adalah orang yang sangat pas Adalah orang yang bisa Benar-benar mengerti kebutuhan kamu itu apa Mungkin saran saya Kamu harus bisa lebih terbuka lagi Dengan pasangan kamu tersebut Kamu sudah merasa cocok Jadi kamu tidak usah menutupi apapun Yang menurut kamu itu harus Kamu ungkapkan Dan menurut kamu itu adalah Hal yang bisa diketahui oleh Pasangan kamu saat ini Dan apabila kita ambil kesimpulan Dari ketiga kartu yang keluar ini Ini muncul pola yang Cukup menarik Kalau menurut saya Karena Berkacah dari masa lalu kamu Kemudian pengalaman kamu Di masa lalu Itu seperti menjadi Sebuah cambuk Untuk diri kamu sendiri Supaya bisa menjadi Pribadi yang lebih baik lagi Ditambah dengan Pasangan kamu saat ini Yang sepertinya memang pas Dan sudah Ditadirkan untuk menjadi Pasangan kamu Jadi saya rasa Kamu itu sudah Bisa Menjadi orang yang baru Orang yang Bisa melepas masa lalu Yang mungkin itu adalah Tidak ingin kamu kembali lagi Kesana Dan itu adalah sesuatu yang buruk Dan dengan munculnya orang ini Munculnya pasangan kamu Yang saat ini Itu akan semakin Menyempurnakan Dan juga bisa memberikan Sesuatu yang berbeda Untuk kehidupan kamu Selanjutnya Dan selanjutnya Kita akan mulai sesi yang kedua Untuk Aquarius Yang belum memiliki pasangan Ini dia Disini ada kartu Aquarius Ya Terlihat ada Seorang yang sedang Menunggu Kereta perang Disini saya melihat bahwa Persentase kamu Mendapatkan si dia Di bulan Desember ini Terlihat cukup besar Karena Saya rasa Di bulan Desember ini Adalah bulan yang pas Untuk Kamu itu Menyatakan Perasaan kamu ke dia Jadi Kalau misalnya kamu sudah yakin Kamu Silahkan ya Datangi dia Ataupun juga Bisa Kamu chat Kalau misalkan jauh ya Tapi kalau misalkan deket Bisa ketemu ya Harusnya ketemu aja Kamu bisa ungkapkan Perasaan kamu Dan juga bisa Menunjukkan Bahwa kamu itu Tidak main-main Kamu itu benar-benar serius Sama si dia Jadi intinya adalah Bulan ini adalah Bulan yang sangat pas Untuk memberikan Sesuatu Yang istimewa Pada calon Kebetan kamu Sesuatu yang spesial Bukan selalu Adalah hal yang berbau materi Bisa jadi Sebatas ucapan Sebatas Ungkapan Itu adalah sesuatu yang Cukup spesial Untuk si dia Karena sepertinya si dia Sudah memberikan Respon yang positif Dan juga Sudah tahu Perasaan kamu Ke dia Jadi saya rasa Kamu tinggal Menunjukkan Bahwa kamu itu Adalah seseorang Yang tepat Untuk si dia Dan itu tadi Prediksi asmara Untuk zodiac aquarius Sudah saya bacakan Semoga bisa menjawab Rasa penasaran Teman-teman semua Khususnya Yang bersodiac aquarius Dan Buat kalian yang ingin Memeriksa Ataupun Mengecek Kira-kira Zodiac kamu sudah Dibacakan atau belum Kalian langsung saja Cek di kolom deskripsi Sudah saya setelahkan Judul dan juga linknya Apabila sudah di upload Nanti akan ada linknya Kalau misalkan belum Nanti akan ada tulisannya Coming soon Dan Ingat Ini hanya sebatas prediksi Karena segala sesuatu Di dunia ini Atas kehendak Tuhan Yang Maha Asa Manusianya bisa berusaha Dan berdoa Manusia bisa berencana Tapi tetap Tuhan Yang menentukan Dan apabila saya ada Salah kata salam ucap Kurang lebihnya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Karena manusia adalah Temannya salah dan hilaf Dan akhir kata Saya Adidas Guru Mohon untuk diri Ketemu lagi di video-video selanjutnya Terima kasih Dan sampai jumpa Om Santi 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 Om Terima kasih